Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja, Deni Puspa Purbasari meminta maaf lantaran gelombang 4 kartu prakerja belum juga dibuka. Ia menyebut alasan belum dibukanya kartu prakerja itu karena saat ini komite masih melakukan review dan sedang dalam proses. Sebelumnya komite prakerja menjanjikan gelombang 4 kartu prakerja akan dibuka setelah lebaran selesai. Meski tertunda, Deni menjelaskan pendaftaran gelombang keempat masih dalam penilaian dan dalam waktu dekat akan diumumkan pendaftarannya sesegera mungkin. Adapun saat ini pemerintah sudah melakukan penerimaan peserta program kartu prakerja dari gelombang 1 hingga 3 sebanyak 680.918 peserta.